Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pujangga dimanapun anda berada Pada episode kali ini Tim pujangga 20 Akan mendatangi Para pujangga di desa-desa di mandaling natal Terutamanya Untuk target pertama kita Tim pujangga 20 Telah menghubungi salah satu pujangga Di daerah Desa Huta Bangun Mandaling Natal Yang bernama Alif Fikri Pulungan Beliau sekarang Berprofesi sebagai guru Sebelumnya Beliau aktif dalam dunia Perfilman Beliau adalah salah satu penggerak Di timpanium novel Dan juga mengisi soundtrack-soundtrack Film mandaling Beliau juga mempunyai prestasi Di dunia sastra Yaitu diantaranya Pemenang Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional HSBI Jakarta Juga juara 2 Lomba Cerpen Tingkat Nasional Yang diselenggarakan Kemdikas tahun 2007 Jadi untuk mempersekat waktu Mari kita ke sana Ya sekarang kita sudah sampai di Kriyaman Abang Anda Alif Fikri Pulungan Apa kabar Abang Anda? Baik Jadi gini ya Wanda Ini Gimana kalau misalkan Kita berbagi pengalaman Tentang sastra kepada Generasi-generasi baru Ataupun pemula Yang Punya bakat di bidang sastra Punya bakat di bidang Oleh kata Dibidang puisi Cerpen segala macam Tapi Takut untuk maju ke depan Takut untuk istilahnya Berkreasi Sebagus mungkin Namun sebelumnya Saya mau tanya nih Bang Menurut Abang Arti sastra Itu apa? Kalau Sastra Secara Merti itu kan sudah ada di kamus Tapi kalau saya Mengerti sastra itu Tapat perasaan Ataupun menyampaikan perasaan Dengan Keindahan Puasa yang indah Sancu Sehingga Pesan yang disampaikan Bisa diterima Terbaik oleh Pederhana pesan Seperti itu Tapi kalau secara Apakah ada di kamus Jadi Istilahnya curhat lah ya Ya Curhat dalam tulisan ya Kemudian Mulai kapan nih Abang istilahnya Suka atau tertarik Pada bidang sastra ini Ya Kalau Bicara soal tertarik Mulai kapan Mungkin Dari SD sudah tertarik ya Cuma ya Dengan Namanya Pengetaruan Pengalaman yang belum ada Atau Setelah SD Masuk SMP Terus Terus ada Apa namanya Keinginan Keinginan Untuk dalam sastra Dari SD SMP SMA Tapi Sayangnya Tidak pernah masuk Dalam Pendidikan sastra Jadi Sastra Yang dimiliki Sekarang Itu Autodidak saja Belajar sendiri Baca buku sendiri Kemudian Menter pertimbangan Dengan Para-para Senior Senior Baru kembangan sendiri Mencari ciri sendiri Seperti itu Jadi Ini loh Status saya Abang ini kan Udah Istilahnya Jauh lah Jam terbangnya Udah banyak Lomba Bahkan Udah Ngisi Soundtrack-soundtrack Film Perfilman Aktif dalam Perfilman Ada gak sih Kenangan menarik Atau yang terkesan Laku Selama Bergelut di dunia Sastra Pengalaman menarik Banyak Karena Itu tadi Karena Tidak pernah Berada dalam Belingungan Pendidikan sastra Jadi segala sesuatu Keberhasilan Itu Selalu menjadi Kenangan Misalnya Mau ikuti Lomba Beberapa kali Kalah Ingat Baru Menang Itu kan Ada Kepuasan Tersendiri Di sana Dan Karena Sastra itu Juga Mencapat Kepada Perpiliman Dalam Perpiliman Tentu Juga hal yang Baru Bersama Teman-teman Yang Punya Apa Provisi Ataupun Keinginan yang Sama Dalam Meningkatkan Sastra Perpiliman Dan sebagainya Bersama mereka Itu Banyak Kenangan Boleh gak Saya minta Istilahnya Pesan Atau Semangat Kayak Saya pribadi Di Sastra ini Masih termasuk Baru Kadang Malu Mau tampil Atau Nulis Jelek Berkah Ada gak Kira-kira Motivasi Terutama Untuk Kawan-kawan Jadi Sebenarnya Dalam Diri Setiap Orang Pasti Ada Kemampuan Sastranya Masing-masing Hanya Saja Beberapa Orang Tidak Mendalaminya Kurang Membaca Dengan Begitu Kurang Latihan Itu yang Penting Apalagi Dalam Mengulis Puisi Jarpen Dan Mopel Dan sebagainya Itu kan Perlu Latihan Ini Yang Kurang Bagi Generasi Muda Kalau Menurut Saya Tidak Terbiasa Menciptakan Sebuah Karya Karena Menciptakan Sebuah Karya Yang Bagus Rumit Membuat Cerpen Saja Misalnya Untuk Proses Membuat Cerpen Apalagi Yang Belajar Autodidak Seperti Saya Harus Panjang Buat Satu Kali Edit 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 Sampai Sampai Dalam Proses Edit Itu Harus Belajar Ejaan Lagi Belajar Memperkaya Kosa Kata Ini Yang Bagi Generasi Muda Yang Menurut Saya Kurang Latihan Kurang Latihan Dan Kurang Berminat Minatnya Karena Prosesnya Yang Begitu Rumit Jadi Minatnya Jadi Berkurang Padahal Andai Saja Generasi Muda Ini Mau Berlatih Mau Belajar Sebenarnya Itu Akan Membuat Nilai Tersendiri Bagi Mereka Baik Itu Tanpa Disadari Proses Itu Dalam Kehidupan Sehari Hari Pun Akan Menguntungkan Mereka Mereka Bisa Lebih Baik Apa Namanya Dimis Santun Apalagi Kalau Sudah Terbiasa Mengikuti Lomba-lomba Tidak Pernah Jerak Dengan Sentirinya Nantikan Pasti Berhasil Juga Dalam Segi Penasial Menghasil Atau Kalau Sudah Terbiasa Bisa Menulis Di Media Lokal Bisa Melatih Pemampuan Sastranya Ini Kalau Perpisah Sekarang Seorang Guru Jadi Kalau Apa Melihat Banyak Sebetulnya Bibit Bibit Oh Kayak Orang Kalau Bahas Sekarang Bucin Budak Budak Cinta Di Generasi Sekarang Biasanya Walaupun Dia Nggak Nulis Fisik Itu Kadang Kelihatan Oh Ini Ada Sastra Seperti Yang Saya Dilang Tadi Mengembangkan Yang Pusat Saya Kalau Sebagai Guru Saya Berlas SD Kalau Pas Belajar Berlas Saya Berdalam Saya Gali Beberapa Anak Yang Berbakat Berminat Dan Berbakat Dan Saya Kira Setiap Kelas Yang Saya Masuki Mulai Dari Tahun 97 Saya Mengajar Setiap Kelas Itu Kebetulan Saya Stringnya Dikas Enam 50% Lebih Itu Ada Minat Bakat Berarti Istilahnya Oh Sastra Ini Susah Untuk Mati Kalau Misalnya Untuk Generasi Tinggal Bakatnya Susah Mati Kalau Mati Ya Enggak Mungkin Mati Kalau Sastra Hanya Saja Itu Tadi Generasi Mudanya Dan Seandainya Banyak Apa Namanya Event Event Di Daerah Yang Bisa Menampung Keinginan Mereka Ini Misalnya Semester Lomba Di Perpanyak Event Tahunan Semester Itu Lebih Kalau Di Sekolah Kan Ada Ada Apa Namanya Itu FLS WM Festival Seni Untuk Siswa Tiap Tahun Tapi Di Luar Itu Juga Maunya Ada Bagi Para Pemuda Bagi Guru Sebagai Pemancing Jadi Kalau Ada Event Seperti Itu Memotivasi Mereka Untuk Mendelami Sastra Ya Mungkin Untuk Malam Ini Cukup Selur Tapi Ada Satu Permintaan Bang Mungkin Kawan-kawan Juga Mau Dengar Satu Karya Bang Boleh Kalau Baca Satu Tui 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 Di Media Sosial Tentu Yang Pernah Ditulis Di Tahun 2016 Renungan Hawa Tak 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 Penting Mengagumiku Mendekat Saja Kutusup kau Dengan Duriku Agar kau Senantiasa Mengenangku Kata Sebuah Puisi itu Seru Setangkai Gula Pada Gadis itu Dia terpesona Gadis itu Mendekat Ingin tahu Sesakit apa Luka yang Ditawarkan Aduh Sakit Sekali Rintihnya Tapi Sebanding Dengan Pesonanya Esoknya Luka pun Lahirkan Rindu Kicolah Mengantarnya Kembali Pada Bunga Ia Ditusuk Lagi Perih Kembali Lagi Ditusuk Lagi Sekarang Datang Lagi Disayat Lagi Setengah Mati Akhirnya Tanpa Luka Gadis itu Lebih baik Mati Karena Setiap Luka Selalu Ada Mimpi Dan Setelah Sekian Lama Bunga Itu Hilap Si Gadis Pun Histeris Aku Tak Tak Bisa Hidup Tanpa Kalukai Soraknya Membelah Langit Oke Itu dia Kawan-kawan kita Salah satu Puisi Dari Abang Anda Ya Oh ya maaf Sebelum Abang ada Akun Youtube kan Oh ada Oke 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 Untuk kawan-kawan yang lebih Mengenal Abang kita ini Nanti Ada nih Di deskripsi Nama akun Facebook Beserta Channel Youtube nya Jangan lupa Subscribe Oke Nah untuk Kawan-kawan Kalau ada Punjaga-punjaga Di daerah kalian Terutama Daerah Manding Natal Silahkan Comment Mari kita Grebek Sama-sama Rumahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa